Pemirsa tak kunjung dapat bantuan sesama pengungsi korban gempa di Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat terlibat keributan di Posko Bencana. Pengungsi tidak dilayani karena meminta bantuan makanan dan selimut untuk balita. Keributan antar sesama pengungsi korban gempa terjadi di Posko Bencana di kantor Kejamatan Igo Nagari, Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat, Sabtu malam. Dua orang pengungsi asal Nagari Malampah nyaris adu jotos, dibicu salah seorang pengungsi yang sudah dapat bantuan. Bahkan beberapa kali terlihat bolak-balik berhasil mengambil bantuan. Sementara pengungsi lain tak kunjung mendapatkan bantuan, meski menunggu lebih dari tiga jam sejak sore hari. Salah seorang pengungsi asal Nagari Malampah datang ke Posko untuk meminta bantuan berupa makanan, air mineral, dan selimut untuk empat kepala keluarga yang sudah dua malam pengungsi di kampungnya. Meski membawa data dan jumlah pengungsi, namun satu bungkus mie instan pun tidak berhasil didapatkan. Itu alasannya apa, Pak? Sampai enggak dikasih bantuan? Ya, rasanya kasih nak di siku. Kan kalau ada rasanya, ini dia pun ada penduk. Nak ada penduk kayu, nak bisa mencari gini. Apa aja, wabizuak lah. Wabizuak, wabizuak, pun cinta lagi di malam itu. Rencana bantuannya untuk kemana, Pak? Untuk makan. Di? Di, 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 sampai mengingat menginap. Nasib yang sama, juga dialami ibu-ibu pengungsi di posko rencana yang tak dapat bantuan. Meski hanya butuh selimut untuk anak-anaknya yang masih balita. Hingga hari kedua, pacar gempa bantuan terlihat menumpuk di posko kecamatan. Sementara distribusi bantuan dari kantor kecamatan harus berjejang. Diberikan kepada wali nagari atau setingkat kepala desa. Lalu diberikan ke warga korban gempa di pengungsian melalui kepala jorong atau lurah. Para pengungsi tergendala jaringan komunikasi dengan lurah selama dua hari, tak terlihat dan tidak bisa dihubungi. Dari Pasaman, Sumatera Barat, Wahyu Sikumbang, AYUS melaporkan.